Intro Terdiri dari puluhan peternak dan ribuan ekor hewan ternak, desa ini biasa disebut sebagai desa peternak. Salah satunya tempat yang sedang aku kunjungi kali ini, tempat edukasi dan pengembangan sapi ternak yang cukup terkenal di daerah ini. Intro Hai, aku Nur. Kali ini aku lagi ada di Cibubur Garden Dayari atau biasa disebut sebagai Cibubari. Di sini adalah tempat peternakan sapi dan olahan susu sapi itu sendiri. Oke, ayo terus ikutin lagi ya. Intro Oke teman-teman, sebelum kita masuk, kita pasti harus beli tiketnya dulu dong. Tapi di sini itu nggak bisa langsung datang, harus sistem booking dulu, minimal 1-2 minggu sebelum hari kunjungan. Nah, kalau kita registrasi dan pakai paket itu, jadi di sini ada 2 paket, ada paket edukasi dan keluarga. Kalau paket edukasi, kita datang ke sini, di sini ada ya tertulis itu kunjungannya minimal 20 orang siswa. Dan bayar DP-nya 50% dari harga kunjungan. Kalau untuk paket keluarga itu sendiri, 1-2 minggu juga sebelum kunjungan. Dan dia kunjungannya minimal 10 orang. Oke berhubung, aku udah booking, jadi kita tinggal masuk aja. Sekarang aku lagi ada di kandang sapi yang pertama nih. Bisa kita lihat sendiri, di sini sapinya masih kecil-kecil dan belum siap untuk diperah. Dan bisa kita lihat juga, sapinya lagi makan. Makanannya itu terdiri dari ampas tahu dan protein. Kandang sapi harus selalu dijaga kebersihannya. Begitu juga dengan sapi. Sapi harus selalu dimandikan setiap hari dengan cara disengkret dengan air seperti yang sedang dilakukan sama mas-mas ini. Hayo, siapa yang mahas mandi? Masa kalah sama sapi? Sapi aja rajin mandinya. Wah, wah, sapinya lebih banyak ya. Di kandang kedua ini merupakan tempat sapi yang siap untuk diperah. Tapi tidak dengan cara manual, melainkan dengan menggunakan vakum atau biasa disebut sebagai mesin pemerah susu sapi. Pasti pada penasaran kan cara memperasa susu sapinya? Yuk kita lihat langsung. Oke teman-teman, sekarang aku udah bersama dengan pengelola dari Cibugari itu sendiri. Boleh silahkan Bapak perkenalkan diri, Bapak. Iya, nama saya Rahmat Al-Bagori alias Rahmat Shafi ya. Karena Al-Bagori ini saya ambil dari surat Al-Baqoro. Oh, gitu ya? Nah, kalau orang sana nggak bisa ngomong kopi ya. Nah, kayak kopi Gahuwatin jadi Gahuwatin Al-Baqoro jadi Al-Baqoro. Jadi Rahmat Al-Baqori. Bapak, di sini udah megang ini, mengelola ini selama berapa tahun ya, Pak? Kalau peternakanya, peternakan sebera ini turun-temurun ya. Dari jaman Belanda yang dulunya di daerah Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Oh, jadi sebelumnya belum di sini gitu? Belum, ya. Sebelumnya itu aslinya kita dari Kuningan Timur, Setiabudi. Nah, dulu tahun 80-an, itu Kuningan Timur sama Mampang Perapatan terkenal dengan kantong susu Jakarta. Punya 30 ribu ekor sapi Jakarta ya, dengan susunya lebih dari 30 ton per hari. Nah, tahun 90-an dipindahkan oleh pemerintah DKI Jakarta lewat SK Gubernur nomor 300 tahun 1986 ke daerah Kondok Ranggon, Kipayung, Jakarta Timur. Kemudian tahun 1996 baru lahir Cibugari. Oh, baru di sini? Iya, lahir lah Cibugari untuk kegiatan edukasi sekolah anak-anak untuk mengenal dunia peternakan sebera rakyat yang sesungguhnya. Yang paling inti dari Cibugari adalah untuk membangun, meningkatkan nilai gizi atau asuman gizi anak-anak generasi pangsa ke depan, gemar minum susu. Oh iya, Pak. Di sini kan rasanya berbagai macam tuh, Pak. Dulu awalnya rasanya langsung sebanyak itu atau ada beberapa dulu? Kalau awalnya kita plan ya, jadi market kita itu surprise milk-nya. Nah, jadi tidak ada rasa-rasa kemudian seiring dengan banyaknya anak-anak sekolah yang senang minum susu, tapi dia minta rasa coklat, rasa strawberry, rasa vanilla, maka kita buatlah pada tahun 1991-an itu susu dengan aneka rasa pasteurisasi ya. Nah, sudah dimasak dengan panas 80 derajat, kemudian kita kasih rasa. Oh, jadi di sini itu khusus untuk edukasi aja juga ya? Atau sama produksinya terus fokus ke supplier atau gimana? Ya, kita kerjasama, franchise juga, kemudian yang paling banyak, kata mayoritas kita jual plan ya, fresh milk. Jadi belum dikasih rasa, kemudian 20 persennya itu kita olah menjadi yogurt, menjadi susu pasturisasi aneka rasa. Ada penedukasi di sini, kita dimulai pada tahun 1993, ada anak sekolah datang di sini memelihat sapi, membeli susu. Nah, memang edukasi kita di sini ditekankan oleh edukasi realitas perkenakan sapi perak. Jadi mereka tahu karena sapi seperti apa, sapinya kayak gimana, mereka melihat langsung, mereka sentuh langsung, mereka interaksi langsung dengan realitas kandang-kandang sapi peraknya. Terus juga kan di sini, kalau masukkan pakai tiket ya Pak ya, itu kenapa harus sistem booking, kenapa nggak bisa ada perang-perangnya semua aja, ada batas pengunjungnya? Iya, karena banyak mereka belum tahu, jam-jam kita, kegiatan kita itu di pagi hari. Nah, kebanyakan kita kegiatannya itu dari jam 4 pagi sampai jam 10 pagi. Nah, setelah itu sapinya istirahat, sampai jam 2 siang, baru ada kegiatan lagi. Maka kalau tidak, pemirmasi mereka datang kayak tadi, adik-adik datang jam 1, ya semuanya pada istirahat, sapinya istirahat, orangnya istirahat, ya. Jadi harus booking dulu, hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Ada batas pengunjungnya juga ya, satu hari misalnya berapa maksimal? Satu hari maksimal banget, 100 orang. Itu full dari pagi sampai sore atau? Enggak, pagi aja. Pagi aja. Sore lain lagi. Sore kita mulai dari jam 2 sampai jam 5 sore. Kalau pagi dari jam 9 sampai jam 12 siang. Kalau untuk produksi itu, cuma ada sore hari atau? Pagi-hari. Itu pengelolaan susu? Kalau untuk proses pemerahan susu atau produksi susu dari sapinya, itu pagi dan sore. Dua kali pagi, jam 4 pagi, sore jam 2 siang. Ada fasilitas apa aja yang bisa di edukasikan kepada anak-anak? Fasilitas kita adalah dunia petanakan sekepera, pandang-pandang sapinya, kemudian dunia kelasikal ya. Untuk anak-anak belajar, jadi kita edukasi kita ada edukasi kelasikal dulu. Anak-anak belajar dalam kelas, pertama kali datang, minum susu bersama sebagai edukasi, pengenalan rasa susu murni seperti apa. Nah, kemudian pengenalan jenis sapi pera, warnanya, warna khas sapi pera akan beri dengan sapi potong ya. Kemudian manfaat susunya, di alam jadi apa saja. Nah, itu anak-anak di edukasi kelasikal. Kemudian setelah itu baru anak-anak menuju edukasi lapangan. Dan mereka melihat langsung realitas kandang sapi pera, kesentuan, berinteraksi, memperipatan rumput, merah susu. Setelah itu diakhiri dengan bingkisan oleh-oleh. Jadi anak-anak dapat susu, dapat minum susu, fasilitas kita. Mereka dapat minum susu, welcome drink, dapat oleh-oleh goodie bag. Untuk jenis sapinya itu sendiri ada apa saja, Pak, di sini? Kalau kita khas ya, khusus sapi pera. Sapi pera itu jenisnya FH. Breson Holstein, dengan cirias warnanya hitam putih. Ada berapa ekor, Pak, dari yang mulai belum siap di pera? Dari anak-anak sampai darah, darah itu sapi perawan, sampai yang sapi produksi kurang lebihnya ada 80 ekor. Di sini semua? Di sini, di Cipugari, ada pun di kawasan petenakan sapi perah ini ada 1.200 ekor sapi. Dengan 35 petenak sapi perahnya. Baik, Bapak, terima kasih atas informasinya. Semoga kita juga di sini bisa belajar lagi. Terus, semoga tempat ini juga bisa menjadi tempat edukasi yang utama dari petenakan-petenakan susu lainnya. Sukses terus ya, Pak, ya? Terima kasih atas informasinya. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah selesai ini wawancaranya. Kita sudah tahu kan ini tuh sejarahnya seperti apa, terus ada apa aja di sini fasilitasnya, dan alasan kenapa tempat ini di booking. Ya, untuk teman-teman yang mau ke sini, langsung aja ke sini atau bisa hubungin dulu. Terus, di sini juga ada bingkisan, ada isinya ada susu, ada yogurt, ada keju juga. Jadi, sekian. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman. Aku sudah beli nih oleh-oleh buat bisa dibawa pulang. Isinya itu ada susu. Susunya itu segini, harganya Rp. 5.000 aja. Dan ada yogurt juga. Untuk yogurtnya ada yang ukuran besar sama kecil. Aku beli yang kecil, harganya Rp. 10.000. Sama, dapat goodie bag juga lah. Oke, teman-teman. Selesai sudah kunjungan kita hari ini di Cibugari. Kita sudah tahu kan, dari mulai sapi yang belum siap dipera, sampai sapi yang sudah siap dipera, dan makanannya apa. Terus, kita juga sudah wawancara buat tahu lebih lanjut. Seperti apa proses awal sampai akhir, dari sejarah dan lain-lain, dan kunjungannya. Dan aku juga sudah beli oleh-oleh, jadi selamat berkunjung dan semoga bermanfaat. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!